Tolong, 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 tolong! Halo Sobat Indofis, apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Kali ini Indofis ingin menyampaikan pesan dari teman kita. Kali ini Parimanta. Parimanta adalah salah satu spesies pari terbesar di dunia. Ciri khas parimanta adalah memiliki sepasang sirip seperti tanduk di kepalanya untuk membantu memasukkan air laut yang mengandung plankton sebagai makanannya. Parimanta dapat ditemukan di semua lautan tropis, di 35 derajat kentang utara hingga 35 derajat kentang selatan. Persebaran yang luas karena dia merupakan hewan yang bermigrasi antar negara. Di Indonesia sendiri, Parimanta memiliki aneka nama lokal seperti Cawang Kalung, Lampangan, serta Pari Kerbau. Wah, aku capek ini habis terbang. Aku jelasin sambil nyantai ya, Sobat Indofis. Berdasarkan hasil monitoring, populasi manta di NTB dan NTT menunjukkan penurunan sebanyak 57% dalam 10 tahun terakhir. Parimanta juga termasuk ke dalam daftar Appendix II, CITES, dan daftar merah di IUCN kategori rentan. Secara biologis, Parimanta memiliki kerentahan yang tinggi terhadap kepunahan, karena jumlah anakannya sedikit lambat dalam mencapai waktan kelamin dan pertumbuhannya juga lambat. Parimanta berpeluang besar dikembangkan sebagai objek wisata bahari, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pari wisata berbasis Parimanta di Indonesia saat ini berdiri lebih dari 15 juta USD per tahun. Hmm, luar biasa juga ya, Sobat! Kesimpulannya, Parimanta harus dilindungi, karena dengan adanya Parimanta, ekosistem laut menjadi sehat dan seimbang, masyarakat layar lebih sejahtera, dan membuka peluang usaha alternatif terkait pari wisata Parimanta. Terima kasih telah menonton!